Langkah pertama, saya iris-iris tipis tempe, setelah itu kita goreng sampai kering. Langkah kedua, kita goreng tempenya sampai kering, betul-betul kering, jadi nanti crispy ya rasanya. Nah, jadinya seperti ini, sudah kering. Nah, ini bahan-bahan dan bumbunya. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih secukupnya, bawang merah, tomat, ada garam, gula, bumbu kaldu bubuk, lengkuas. Dan sedikit air, tempenya sudah saya goreng. Nah, ini bumbunya yang cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, sama temat. Kita blender dulu. Setelah itu, semua bumbu di goreng sampai hari ini. Setelah bumbu harum, kita masukkan sedikit air. Jangan lupa. setelah itu masukkan tempe tempe yang udah digoreng tadi diaduk-aduk sampai merata selamat menikmati tempe crispy asam manis sudah matang siap untuk dihidangkan